Hai ah dah ah hai 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 woi wan sorry ini agak telat gua ah kebiasaan lo, butuh dari tadi juga ah lo kan udah kenal sama sama gua, telat itu udah jadi kebiasaan gue lu harus mengaklubin gue wan lah kurang ajar lo biasa aja dong kak lo, jangan mengurut gitu oh iya, ngomong-ngomong yang lo bilang barang asik mana ini bro kemaren nih temen gua baru pulang dari Paris dia ngasih ole-ole ini nih wan rasanya bro nih, beda sama wan-wan yang biasa kita rasain wih, wan juga dong gua nyecipin mantep juga nih kayaknya lah emang tapi lu jangan bilang ngamak anak soalnya tau gak lu kenapa ini cuma 3 botol bro itu juga gua ngumpetin di kolong kasur biar orang-orang rumah pada gak tau tenang lah wan lu kan udah kenal sama gua lu kira gua ibu-ibu gosip suka ngasih ngasih tau oke sip us nah luis nah hmm gimana ya? wah keras juga nih iyo iyo iy walaunya namanya wan eh temesin eh temesin 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 nah nah kan enak temesin lah sekarang mau ngon gua wan alaah itu mah akal-akalan lu aja mantep nih emang beda emang berduk lokal sama berduk interlokal mantep banget woi kadang ngapain lu lu yang berdua dari lu ngapain berubah ga ada keinginan buat obat apa lu apaan sih mat, lu bener2 aja gua dikasih ikuan wah kok lu nyalain gua, kan lu sendiri yang mau tadi apaan? udah deh lu berdua jameh salah-salahan lu ngepangan dateng ke pajar si ilmu sih keduanya cuman nongkrong nongkrong ga berfaedah doang lu denger nih, disini lagi ustad amat mau ceramah hehehe gua tuh begini berdua sama lu karena gua tuh perhatikan sama lu bisa denger gua sebentar keser keser wah lu sini sini gaya-gayaan lu minuman kayak gini tuh dalam islam disebutnya homer dan apabila kita meminumnya ini minuman tuh bisa buat otak kita tuh hilang akal dan pada jaman rasulullah nih apabila ada mau minumnya akan dicambuk sebanyak 80 kali hah 80 kali? serius lu? nah kan segitu aja lu kaget ini tuh belum seberapa bahkan di dalam hadis riwayat an-nasai rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda jika ada yang meminum homer meskipun itu tidak memabukkannya maka sholatnya tidak akan diterima selagi itu minuman masih ada di mulut kita dan di tenggorokan kita dan apabila dia mati maka dia mati dalam keadaan kafir dan apabila minuman ini memabukkannya maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari makasih sih mat dengan minuman ini kita harus di kafir sih terus kalau 40 hari sholat yang diterima mendingan kita 40 hari ke depan gak usah sholat makanya gak gitu juga lah maksud kafir dalam hadis ini itu bukan berarti dia keluar dari agama islam menurut para ulama dia tetap sholat 5 waktu tapi sholat itu gak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi seperti orang kafir kan tapi bukan berarti wajiban sholat itu jadi gugur yang ada kalau lu gak sholat Allah subhanahu wa ta'ala bisa murka sama lu berdua jadi lu harus tetap mengerjakan sholat 5 waktu meskipun selama 40 malam sholat lu gak diterima ah berarti 40 hari ke depan sholat kita gak ada paha lah dong cuma dapat capek doang nah bukan itu aja bahkan dalam hadis riwat dikat Ahmad dijelaskan orang yang minum khomer sholatnya tidak diterima selama 40 malam tapi jika dia bertobat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya akan tetapi jika dia tidak bertobat dan mengulangi kesalahannya lagi maka Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai hak untuk memberi dia minum dari sungai kabal lu tau gak sungai kabal itu apaan? kabal itu kalo dibacok nama mempun mat yeay itu kebal woy kebal gak ada mat kabal apaan? nih kabal itu adalah nanahnya penduduk neraka hmm gak ada deh mat kalo begitu ini botol buang aja deh ngeri juga gue dengerin azabnya dari lu lu setuju aja lu kalo ini botol kita buang gue sih setuju aja lah itu minuman lu juga lu punya gua makanya lu tobat wahan lah kok jadi gua? lu juga doh tobat doh apa sih orang lu yang ngajakin gue dulu mabok-mabok kan? lah kan lu yang mau tadi orang gua cuma nawarin doang eh hal sana aja nih orang wah lu se-enak bibir lu aja ngomong wah mesti belajar nih orang lu lah lu ngapain gitu-gitu coba yuk kurang-ngap wah kurang ajar lu dan apabila dia mati matinya dalam paken papir kan? iya ayo dan apabila momot selalu gak sholat bisa-bisa Allah subhanawat iya nih ha 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 dia tau dia ah lama nih ini dia nih 1 2 3 action jangan dikritikin nama iya każdy dikritikin nama 3 action kau ilmu kalo mau apo kamu confusing ini Dua, tiga Coba tabrak, tabrak, tabrak Lagi man, jogetnya man, kurang man Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton sketch Salam Pungi Islam kali ini Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan klik notifikasi di sebelahnya Untuk mendapatkan informasi video Salam Pungi Islam berikutnya Nah buat teman-teman yang belum menonton sketch Salam Pungi Islam sebelumnya Bisa klik thumbnail video di sebelah kanan ini Nah teman-teman, terima kasih sudah menontonnya Semoga kita bisa ketemu di sketch Salam Pungi Islam berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh